Intro Bakal pasangan calon Nur Eva Arimami, Saiful Nur Wahid memenuhi syarat dukungan untuk maju lewat jalur persorangan pada Pilwali Kota Propolinggo 2024 Minggu sore 12 Mei 2024 pasangan tersebut datang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Kota Propolinggo Mereka membawa 18.465 KTP dukungan Nur Eva Arimami, Saiful Nur Wahid datang bersama tim tiba di kantor KPU Kota Propolinggo sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat Mereka diterima ketua dan komisioner KPU Kota Propolinggo juga ketua dan komisioner bawaslu Kota Propolinggo Baca Wali Nur Eva Arimami menjelaskan 18.465 KTP dukungan yang mereka kumpulkan Semua telah ter-input ke aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon Gimana kemarin perjuangannya untuk mengumpulkan 17.000 dukungan, nah itu gimana Bu? Kami punya tim ya, kami punya tim ya yang jalan untuk cari KTP, itu untuk yang di lapangan Kemudian untuk yang tim IT, tugasnya itu meng-upgrade dukungan Jadi meng-upgrade dukungan itu selama kurang lebih 4 hari puluh, 24 jam Anak-anak ini lulusan SNK Negeri 1, lulusan terbaik ya, saya ambil untuk jadi tim IT, saya karantina di hotel Ratna Jadi dia pulang, di sana mereka intens untuk meng-upgrade dokumen-dokumen kami Oke, Bu Eva, optimis nggak Bu, kira-kira untuk proses verifikasi administrasi? Harus optimis ya, harus optimis, nanti apapun yang ada di jalan, kita misalnya ada perbaikan, ya kita perbaiki Sesuai dengan yang diarahkan oleh KPU Bu, sudah pamit ke Dinas Bu? Belum, belum pamit, laporan belum, tapi tadi sudah membuat surat ke PJ, saya mengikuti kontestasi untuk kursor orangnya Besok mau saya serahkan ke Bapak PJ Oli Kota Tapi ke para sekolah sudah tahu, dan teman-teman di Dinas sudah tahu KPU Kota Prabolinggo menerima dokumen syarat dukungan bakal calon persorangan yang diserahkan oleh Nur Eva Arimami Saiful Nur Wahid Ini ditandai dengan penyerahan berita acara kepada pasangan bakal calon persorangan Ketua KPU Kota Prabolinggo Ahmad Hudri menjelaskan selanjutnya pada tanggal 13-29 Mei 2024 akan dilakukan verifikasi administrasi KTP yang dikumpulkan tidak boleh ada berprofesi sebagai TNI, Polri, dan ASN Kalau ada, maka itu termasuk tidak memenuhi syarat Selain itu, dalam verifikasi administrasi KPU juga akan melihat apakah KTP yang dikumpulkan ada ganda atau tidak Jika sudah selesai verifikasi apabila yang bersangkutan memenuhi syarat, maka proses selanjutnya adalah verifikasi faktual Namun jika setelah diverifikasi administrasi tidak memenuhi syarat dukungan, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual Dan tanggal 13 sampai tanggal 29 akan dilakukan verifikasi administrasi Salah satu pemecekannya antaranya sesuai dengan SK KPU 1532 apakah KTPnya sudah mengenuhi syarat atau tidak Tantanya ada DKB TNI, Polri, dan scan untuk kita Kalau ada, itu seperti tidak mengenuhi syarat Kemudian diantara KGB yang dikumpulkan dalam dokumen yang diserahkan ke KBQ itu juga, apakah ada ganda atau tidak. Nah itu beberapa item nanti akan kita verifikasi administrasi. Nanti kalau sudah diverifikasi administrasi, itu akan direkapitulasi oleh KBQ. Setelah direkapitulasi, apakah setelah dilakukan verifikasi administrasi berdasarkan SKK Pemulai 532, sudah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana yang ditentukan atau tidak. Kalau memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi akwar. Jika tidak memenuhi syarat minimal dukungan setelah diverifikasi administrasi, maka syarat minimal dukungan sebagaimana yang dimaksud tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ke verifikasi faktual. Oh tidak ada pembenahan ya berarti Pak? Seperti diberitakan sebelumnya, pasangan calon dari jalur persorangan wajib mengantongi dukungan 17.851 orang dibuktikan dengan salinan KTP. Angka tersebut terhitung 10% dari jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di kota Probolinggo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!